Thai udang aja gua makan apalagi temen yang kayak Thai Cakep yang mana nih? Ini McNugget? Ini omay? Mungkin kalian lebih cakep mana? Sudah jelas dong Lebih cakep yang mana? Tito usah ditanya ya? Tito usah di following juga? Lebih cakep? Omay lah! Kamu bilang kade lu apa? Seperti dukung kan? Ya itu bener guys! Kenapa? Karena lu setara penglaris Nyak Kopsa sebut Omai adalah mantan sahabatnya Oh my God, kasihan banget Omai Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Let's Go masih update tentang kasus Nyak Kopsa A.A.Juju Omai dan juga Kadel, 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 Kadel Blue Jadi yang kita tahu bahwa ini seperti akan menjadi akhir dari perseteruan ini ya Dimana persahabatan baru tercipta antara A.A.Juju dan juga Nyak Kopsa serta Kadel Blue Bagaimana dengan Omai? Omai akan bersahabat dengan penanya, sahabat pena Ya nggak ya? Jadi kita selanjutnya tentang pertemuan bagaimana A.A.Juju dan juga Nyak Kopsa ini Lalu kita akan bahas bagaimana sakitnya hati Omai yang tercabik-cabik ya Nyak Kopsa yang bertemu A.A.Juju Maman A.Juju dan Wak Kopsa bertemu Tembung Madun Tembung Madun Ada anak gue Ada anak gue Kayaknya Bang Madun ini nggak tahu ya siapa yang bakal ditemuin Mungkin di harapan dia adalah aku akan dipertemukan dengan Omai sepuku gitu Tembung Akhirnya Pelukan Oh itu dia guys Akhirnya A.Juju bertemu dengan Nyak Kopsa berpelukan Berpegangan Oh my apa yang dipegang? Pendiriannya Apa yang dipeluk? Memang kita harus memeluk agama dengan sangat bijak guys Jadi disini kita lihat pelukan dan juga kehangatan mereka berdua mungkin akan menjadi babak akhir dari perseteruan ini Dan nggak cuma itu ya Jujut juga memberikan souvenir Dan memperlihatkan souvenir Baju yang dia buat dengan desainnya sendiri Nah bajunya itu kayak seperti ini guys Kok tidak ada kakak Omai disini? Tidak ada sepunggu Omai? Tidak ada Omai, Omai God? Bagaimana ini kamu Jujut? Berdebah kamu ya? Ini ada udang Ada foto mereka berempat Ya seperti persahabatan gitu Ini seperti Tinky Winky, Dipsy, Lala Puh, Sepuh Harusnya ini yang nggak ikut nih Rosa nih, istrinya Kandel Blue nih Nggak ikut nih Harusnya sebelahnya Kandel Blue tuh Omai, baru cocok Tinky Winky, Dipsy, Lala Puh, Sepuh Puh, Sepuh Gimana menurut kalian nih desain baju dari Aak Jujut? Buset, ini kita lihat Di repost code blue loh Ada Aak Jujut udang gitu Aak Jujut udang, wah gokil Sahabat baru tercipta Berkat apa? Berkat tayu udang Omai melihat hal ini Apa yang dipikirkan? Nah, mungkin ya Ini mungkin aja dipikiran Omai ya Tayu udang aja gue makan Apalagi temen yang kayak Tay Yang udah menghereti aku Mungkin gitu ya Nggak apa-apa guys Ini let's go Di pihak Omai Sekali lagi let's go bilang Let's go tidak suka dengan Kandel Blue itu Lalu sudah suka Let's go hanya cinta kepada Omai Cepuh Omai, Omai God Hanya Omai yang ada di hati Let's go gitu Omai itu sudah terbiasa Terbiasa Omai mengatakan Makan tayu udang itu Tidak apa-apa Dan Omai pun kadang Memakan tayu udang itu Apalagi cuma Sahabat-sahabat yang Seperti tayu Kelakuannya Omai sudah terbiasa Dengan hal itu guys Jadi Kalian jangan meremehkan Omai ya Omai itu Wanita yang sangat kuat Udah kuat Cantik Oke guys Siapa yang bisa mengalahkan Kecantikan dan kekuatan Omai Kalian tidak boleh Let's go akan pasang Badan Untuk Omai Omai God Badan apa? Badan penanggulangan narkotika Gak ya Bucanda ya Jadi BNN ya Jadi itu dia guys Omai itu sudah kebal Kalian jangan pernah menamakan Omai Let's go adalah sahabat Omai sejati Let's go adalah Mayo Mayo itu artinya Mayoritas guys Ini juga katanya Ada sound Dari Omai Itu dipakai Sama istrinya Kadal Blue Alas Mac Nugget Kita lihat ya Cakep banget Jadi Mac Nugget Ini istrinya Kadal Blue ya Waduh memang Waduh Cakep 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 Mungkin Suaminya ditertawakan oleh Omai Istrinya yang mempertawakan Omai sekarang Apa kayak gitu ya Menurut kalian lebih cakep yang mana nih Ini Mac Nugget Ini Omai Menurut kalian lebih cakep mana Sudah jelas dong Lebih cakep yang mana Tidak usah ditanya ya Tidak usah di falling juga Lebih cakep Omai lah Memang Istrinya kadal Blue Lebih cakep Lebih sexy Lebih apa sih Lebih Lebih lah Tapi Omai Itu nomor satu di hati Let's go Memang Kita tidak boleh Menyalahkan Omai lagi ya Kalau Let's go pikir-pikir Apa yang Omai bilang Itu sebenarnya benar loh Contohnya apa Omai pernah bilang Mending Seth Juna Lihat istrinya dari kadal Blue ini Seth Juna yang seganteng itu aja Belum punya istri Ini kadal Blue Aduh istrinya Wow Wow Gitu Mungkin Di mata cewek-cewek Kadal Blue ini Lebih menarik Daripada Seth Juna Mungkin ya gitu Mungkin ya mungkin ya Lalu juga ada kabar bahwa Banyak yang terbantu Oleh kadal Blue ini ya UMKM Ini di repos code Blue Namanya Burn Premium gitu Jadi Kak thank you banget Karena kadal Blue Padahal Kita ngomong kadal Blue aja Lebih enak Stok Dark Choco kita Hari Minggu kemarin Di outlet Sold out Padahal Masih sore Udah lama banget Semenjak pandemi Gak begini Kak Buset dari pandemi 2019 berarti Gak pernah sold out Sekali di review code Blue Sold out Lalu juga ada Bika Ambon Ricarico Gitu Toko Pusat Jelambar Sold out gitu Min Masih ada gak Di Jelambar Kosong Kak Gitu Bika Ambon Ricarico Sold out Dimana-mana Gitu Min yang Di PGC Cilitan Plaza Keramat Masih gak PGC kosong Keramat Jadi tadi sih Ada 5 Kak Ori lagi Wow Kalian cari Banyak banget UMKM Yang sold out Gara-gara apa Gara-gara Kadal Blue Buset Ini guys Ini kenapa Let's go bilang Omai itu gak salah Omai tidak boleh Dipenjara Kenapa Omai bilang Kadal Blue apa Seperti dukung kan Ya itu bener guys Kenapa Kadal Blue setara Penglaris Setiap datang ke UMKM Post-post story Story Tiba-tiba Dalam hitungan Hari Sold out Apalagi Kalau bukan Penglaris Kadal Blue Seperti dukung Bener kata Omai Omai tidak ada Salah guys Apa salah Omai Let's go Membel Omai Datang ke UMKM Ke restoran Tiba-tiba Restoran menjadi ramai Menjadi banyak pelanggan Tiba-tiba Kualitas makanan Dan pelayanan Meningkat Kamu itu Seperti penglaris Kadal Blue Ya kan Bener kan Bener ini Ini maksudnya Omai baik Mengatakan Kadal Blue Seperti dukung Itu memang Aura-aura Penglaris itu Sudah terpancar Dari foto Kadal Blue Pada saat tersebut Cuma Omai Yang bisa lihat fotonya Wah ini Orang ini Kalau sampai masuk Ke toko lain Ini pasti Bikin toko Menjadi ramai Itu maksud Omai guys Kalian berpikiran Jelek sekali Terhadap Omai Apalagi Apalagi Sok-sok Nge-review kan Itu kan Nah kalian lupa Omai juga pernah Mengatakan bahwa Dirinya sengaja Itu menyebabkan Drama ini Gara-gara supaya Kadal Blue itu Keluar ke permukaan Dan memperlihatkan Wajahnya guys Itu maksudnya Omai Karena dia bilang Sok-sok ngerti F&B Nah Ternyata kan Kadal Blue itu apa Chef William kan Dia itu adalah Chef kan Chef William Dia sudah menjadi Chef lama Sudah tahu tentang Makanan yang Standarisasi operasional Hospitality Tiba-tiba Ini kurang bersih Ini makanannya Ini rasanya Seperti muntah Ini Tai udang Kita mau masih disini Nah dia kan Bagi orang yang Nggak ngerti kan Itu kita ngerasa Dia sok gitu Sok tahu loh Padahal Dia beneran tahu Jadi makanya Karena dia tahu Dia menjadi sok gitu Omai itu mengatakan Sebenarnya gitu Cuman Bahasanya susah Jadi sok tahu Karena tahu Jadi sok gitu Maksudnya Omai guys Tidak ada Omai bersalah Dike dalam kasus ini Loh guys Gitu loh Omai I love you Omai Oh my god Di kapan Omai Let's go Dan Omai Akan membuat baju Seperti A.A.U.G.E Kita berdua Jadi enggak apa-apa Pesan Babamadun Untuk Omai Faridah Nurhan Pesan Babamadun Untuk Omai Mayo Dan netizen Dari Babam Mungkin mau nyapain sesuatu Kalau untuk Kalau untuk Di bully Ataupun kita Itu udah biasa Ya Itu biasa Cuma di sini posisi kita jangan, kita merasa paling disakitin Wah, itu katanya, ditanya sama Ayo Juju Kalau untuk pesan buat Mayu apa? Ini digunakan udah biasa, tapi jangan merasa kita yang paling disakitin gitu loh Yang di review warungku yang tersakiti kamu itu gimana itu? Hehehe, mungkin itu maksudnya ya Lalu gue bertanya nih, pertanyaan ya Kalau untuk, emang kan gue bilang Persahabatan itu nggak boleh kita terlalu kita bilang ke media Oh, oke, oke Itu di hati, itu persahabatan yang baik Betul, betul, betul Setiap kita punya masalah sama sahabat Iya Jangan sampai kita dibikinin story Ataupun orang lain tahu Bener, apalagi nge-tag beli apartemen itu ya Tepiknya mereka bukan sahabat ya Paham semuanya Paham Buat lain, bukannya hanya di sosial media Iya, iya Perasaan temen juga, kalau emang lu punya masalah Amatan lu tahu itu temen lu lagi punya masalah Lu jangan cerita lagi sama yang lain Oh, jangan cerita lagi sama yang lain Itu, paham Tapi, kayaknya Bang Madun ketemu Ibu Rosa Cerita-ceritanya sama Om ya? Hehehe Itu gimana Bang Madun? Itu, itu, itu kesalahan masa lalu ya? Kita umbar-umbar di media Apalagi kita umbar-umbar status? Iya, nggak boleh di umbar-umbar Ngapain kita umbar-umbar Muka kadal bulu yang seperti di dukun itu Dulu-dulu Nggak boleh begitu Nggak boleh, nggak boleh Jadi, private aja ya Berita aja Kalau emang lu, kalau emang lu bertulus Tulus Kita ngomong Piece to piece Speak to speak Iya, speak to speak Piece-nya nggak gua bisa jelisnya Iya, bisa Ngelawa aja lu Bisa aja Ngelawa aja lu Bisa aja Bang Rojak dia tuh emang kalau bahasa bertahun emang orangnya apa adanya gitu betulnya cuman dia istilah kata dia tuh menunjukkan bahwa itu dia berkelas woooow dia menunjukkan bahwa dia itu berkelas maksudnya kandal blue itu berkelas Bang Madun apakah Bang Madun itu maksudnya mengatakan teman Bang Madun satu lagi itu tidak berkelas hahaha kalau Omai gimana menurut let's go Omai berkelas Omai berkelas kelas 6 SD iya iya kan kita kan semua kan pernah kelas 6 SD kelas 6 kelas 7 SMP kelas 8 SMP semuanya berkelas sama tadi dengan lu berkelas awal dulu aku punya teman berkelas semua semua teman-teman gua berkelas semua gitu kabarnya oh berarti termasuk Oma ya Oma juga berkelas berarti tapi tersebutin dong kok tidak tersebut kan diredain aja ya harusnya walaupun jangan lupa juga ya Bang Madun yang ngirimin foto kandal blue-an semua rekaman ya itu tapi kan sekarang Mam Madun merasa bersalah dan meminta maaf gitu ini ada di upload lagi nih sama salah satu aku tiktok tentang Mbak Ida Mbak Ida Iis Dahlia eh bukan Pari Danurhan bisa dibilang pas-pasan kekurangan aku tahu aku nggak punya warisan apa-apa dari orangtuaku kalaupun ya aku pintar paling-paling kerja di kelurahan di apa ya kayak gitu-gitu aja aku tuh punya yang kaya gitu lebih jadi orang kaya jadi salah satunya berarti aku harus ke luar negeri aku harus ke luar negeri menjadi TKW dengan gaji yang lebih karena pada saat itu yang aku tahu menjadi TKW di luar negeri itu gajinya berkali-kali lipat daripada kerja di Indonesia tayangan lama ini mungkin ya jadi dia mengatakan bahwa Danurhan itu untuk menjadi kaya gitu jadi dia bilang saya tuh pengen kaya jadi apa yang harus saya buat saya jadi TKW ke luar negeri gitu saya ingin mencetok Kadel Blue hahaha enggak ya jadi tapi Kadel Blue kan juga TKI dia walaupun CEO jawabatannya ya tapi TKI juga kayaknya tuh namanya ya di Seattle ya jadi kaya dia seperti Kadel Blue jadi mungkin udah ke luar negeri jadi TKW setelah pulang banyak uang dan beli apartemen di Basura tapi ngetek Kadel Blue hahaha enggak apa-apa kan emang kenapa kalo ngetek Kadel Blue enggak apa-apa kan enggak apa-apa kan jangan menamaikan Mayo Omai ini let's go sahabat sejati Omai gitu loh itu dia guys kabar terbaru tentang Omai Juju, Nyak Kopsa, Kadel Blue kita harus berterima kasih terhadap Omai berkat mereka ada persahabatan yang terjadi antara mereka bertiga sedangkan Omai jangankan ditinggal sahabat ditinggal suami saja ya maksudnya kan pernah juga ditinggalin orang yang tersayang gitu kan Omai juga pernah menikah gitu kan sudah pernah ditinggal sama tambatan hati ya dan sekarang harus ditinggal juga sama sahabat-sahabatnya sangat simpatik ini let's go terhadap Omai gitu let's go tidak akan meninggalkan Omai let's go akan selalu mendukung, mendukung, mendukung tiba-tiba mendukung loh 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 Omai gitu, tenang saja Omai ini let's go kasih pembelaan nih eh tonton kalian semua mulai sekarang kalian tetep follow-follow Omai cepat follow Omai klik follow dua kali itu saja yang bisa let's go sampaikan menurut kalian gimana nih kabar terbarunya gitu thank you banget yang nonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi bye